Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Wawan Muntir Baik lor bagaimana Keadaan anda semuanya Mudah-mudahan sehat selalu ya Oke dalam kesempatan kali ini Kita akan berbincang sedikit Menengah sharing di Tentang filter oli Yang pecah terus ya Jadi saya sudah Melakukan penggantian Beberapa kali Sampai berapa kali kemarin ya Hampir 5 kali Tapi keadaannya masih rusak terus Di Filter olinya Jadi Pada saat dinyalakan mesin Digas di RPM 3000 Selalu pecah di bagian Silnya Jadi silnya langsung copot Akhirnya olinya pada Glepotan pada bocor Sempat sekali pecah di bagian Ini sengnya Sekarang kita kencangkan dengan maksimal Kencang banget ya Akhirnya ini ketahan Akhirnya pecah di bagian sini Nah ini akan kita ulas Apa penyebabnya Silakan Pak D Ada Pak Haji watching juga disana Siap 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 Nice Jadi disini kita ada itu Pompak oli Kebetulan ini mobil-mobil FPV ya Jadi Pompak oli ini disini Ada semacam palep Palep ini ya Apa Fungsinya adalah Jika ada Kelebihan tekanan Daripada oli yang naik Ke head Seharusnya dia Balik lagi Balik lagi ke sini Karena disini ada Ada semacam palep Yang bisa turun ke sini Dengan Pakai pair ini Jadi kalau Pressurnya sudah Maksimal Turun ragi Ke bawah Ya Sedangkan kesimpulannya Begini lor Jadi Saat kita gas Secara Tinggi ya Atau RPM Kita dijalankan Secara tinggi Itu Pompak oli akan Kerja Semakin tinggi juga Putarannya Nah Oleh sebab itu juga Akan menghasilkan Tekanan yang luar biasa Ke atas ya Nah Itu tidak semuanya Naik ke atas Olinya Apabila Kapasitas yang dibutuhkan Sudah mencukupi Itu seharusnya Oli akan turun lagi Yang melewati Yaitu Falep ini Nah Ini yang terjadi Ini macet Nah Ya Ininya macet Bisa kita lihat Disini Nah Ini ada Pintnya ya Nah Ini pen pressurenya Ini seharusnya bisa main Tapi Ini tidak bisa main Nah Itu yang Mengakibatkan Oli tidak bisa Keluar dari sini Jadi pada saat Oli Atau Mesin Dijalankan Dengan RPM Tinggi Itu Pompak oli Akan Memutar terus Nah Tapi Tidak semuanya Dihantarkan ke atas Karena apa Tidak Ya sudah Maksimal ya Tekanan di atas Sudah maksimal Nah Akhirnya Oli itu Seharusnya akan turun Nah Ini akan mundur Mundur Nah Ini efeknya Kalau ini tidak Bisa mundur Maka yang terjadi Adalah Pressure yang sangat tinggi Ya Dimana yang kalah Disitu yang diserang Nah Kali ini yang diserang Adalah bagian filter oli Nah Berbeda lagi Dengan kasus oli Yang tidak naik Nah ini Kalau sampai Kebuka terus Posisinya Macetnya kebuka terus Itu Malah yang terjadi Adalah Olinya Tidak naik Ya om Jadinya oli Dipompak Dan diputer lagi Akan diturunkan Di cutter lagi Nah ini Mesin tentunya Tidak stabil Ya Karena Tekanannya yang sangat tinggi Akan memaksa Pengereman Di bagian Filter oli Nah ini Akan coba Kita bersihkan Bagian asnya Apabila Tidak bisa Dibersihkan Paling nanti ya Kalau memang Terjadi Hal yang merahukan Paling kita melakukan Penggantian AC seperti ini ya om ya Boleh Kalau banyak duit Kalau banyak duit Boleh Jadi gitu aja Ini saya ring-ringan Ke teman-teman Yang mengalami Trouble Filter oli Yang sering pecah ya Jadi Setiap diganti Pecah lagi Setiap daya itu Pecah lagi Nah ini kebetulan Troublemya Di bagian Pressure-nya Ya jadi Pressure-nya Tidak memundur Saat tekanan tinggi Jadi Seperti tadi Penjelasan saya Yaitu Pada saat Kita menjalankan mesin Dengan RPM tinggi Maka pompa oli pun Akan berputar secara tinggi Mengikuti putaran mesin Nah Tapi Yang jadi masalah adalah Tekanan oli Yang sangat tinggi tadi Tidak diimbangi Dengan Putar baliknya Oli di bagian Falep tadi ya Yang membuat Pecahnya Filter oli Oke Sekian Ulasan ringan dari kami Mengenai Apa ya Pengulasan filter oli Yang pecah terus Nah Saya garibawahi Disini tidak ada Kesalahan-kesalahan lain Baik itu Packing head Dan Lain-lain Sudah kami Lakukan analisa Sebenarnya dalam Keadaan bagus Jadi Fick Troublemya Adalah Falep Ini ya Falep Pressure oli Oke Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Buat rekan-rekan semuanya Salam lor Salam lor Salam ngopi Salam ngopi Ya kita Salam ngopi aja Pak Haji Siap Salam pekerjaan Salam pekerjaan Oke Salam sehat selalu Mudah-mudahan Tidak ada aktivitas Yang mengganggu Di aktivitas Anda semuanya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih